Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyer's Club. Sekarang Profesor Cipta. Cipta Lesmana. Yang ditanya apanya, Bung Karni? Saya gak tahu, sebagai komunikasi politik bagaimana melihat ini? Oke, saya malam ini sangat bahagia. Melihat perilaku para politisi. Jadi ada pepat yang mengatakan politikking itu persis seperti permainan sirkus. You swing on this way, you swing on that way. Jadi politikus ini ke kiri, ke kanan gitu loh. Bahasa eufemismenya karena dinamika politik. Gitu loh, dinamika politik. Saya kaget mendengarkan statement dari teman kita, dari Golkar ya, Tantowi. Jadi Bung Tantowi ini malam ini very soft. Soft sekali gitu ya. Golkar menghormati, menghayati, dan menjiwai aspirasi masyarakat. Wah luar biasa ini. Ini berarti sudah siap juga mendukung perpu gitu misalnya gitu ya. Saya lihat, very soft. Ya. Oh ini jelas sekali, menghormati, menghayati, dan menjiwai. Ya. Terus saya tertawa sekali melihat perdebatan yang begitu seru. Antara Pak Komarudin dan Pak Bini ya gitu ya. Makanya saya bisikin teman-teman, ini yang terbelap bukan KMP ini. Ini nih, jadi ribut begitu, luar biasa sekali ya. Kemungkinan nanti ditegor mungkin Pak Komarudin sama Ibu Megawati gitu ya. Anda ini bagaimana semalam gitu ya, Anda mempermalukan kita ini. KIH kira-kira gitu ya gitu. Jadi memang lucu ini, banyak sekali lucu-lucu gitu ya. Tapi menurut saya, saya harus mengkritik Pak S.B. Kelakannya gitu ya. Ini memang berubah, berubah, berubah gitu loh. Nah Bung Karni, dalam ilmu komunikasi ada prinsip yang besar, prinsip penting. Communication is always intentional. Orang berkomunikasi pasti punya maksud, punya tujuan tertentu. Kita flashback ke belakang. Siapa yang mengajukan RU itu? Pemerintah kan? Itu kan RU-nya intinya pilkada tidak langsung melalui DPRD. Jadi ada intention itu loh. Tujuannya awalnya begitu. Kemudian berubah, berubah, berubah lagi. Lalu opsi tiga. Opsi tiga itu tidak ada Bung Karni. Tidak ada waktu itu. Kan tidak pernah dibahas di komisi-komisi kan? Itu hanya tiba-tiba di pari purna. Lompat seperti bayi begitu lahir lagi gitu kan. Dari mana, tidak tahu dari planet mana gitu kan. Naskahnya tidak ada waktu itu. Bagaimana bisa di voting? Nah terus malam ini saya juga lihat, saya tidak tahu siapa yang berkhianat, siapa yang mengkhianati siapa, siapa yang dihinati gitu ya. Kalau gitu mestinya Pak SBI datang malam ini. Saya mau tahu persis siapa yang berbohong dalam hal ini. Sebab teman-teman kita dari Golkar itu mengatakan tidak ada itu. Kontennya tidak ada kesepakatan bahwa KMP ini mendukung konten dari Perpu. Dua orang mengatakan demikian. Tapi Pak SBI mengatakan berkhianat, Golkar ini berkhianat. Ingat ketua harian Demokrat, siapa Bang Luhut? Syarif Hasin, Hasam kan? Dia mengatakan saya sudah mau berangkat untuk menghadiri penutupan Munas Golkar di Bali. Diperintahkan SBI. Kembali lagi, karena berkhianat begitu kan. Jadi Pak SBI itu dengan firm sekali, definitif, Golkar ini berkhianat. Tapi Pak Nurin Halim mengatakan tidak ada itu. Yang ada kesepakatan bahwa Kualisi Merah Putih mendukung pengajuan Perpu. Tapi kontennya begini tidak ada. Nah ini penting, bukan penting, maha penting ini. Untuk mengetahui siapa yang berkhianat di sini. Apa ini betul apa tidak. Dari komunikasi politik ini kacau sekali. Kacau betul. Nah, waktu yang DD-nya kan tangan 29 atau 27 Pak Mir. Pak Mir Samsudin, 27 September ya. 26 ya. Puan Maharani waktu itu keluarkan statement. PDIP sudah mendukung dengan 10 perubahan itu. Tapi Demokrat mengatakan mana? Kok lisan? Tertulis tidak mau. Dibacangkan di depan PDIP tidak mau. Nah kita bingung juga ini. Jadi masyarakat bingung, jadi bingung ya. Jadi sebetulnya memang PDIP ini kadang-kadang juga bingung juga gitu ya. Nah, ini memang mungkin karena sikap yang berubah-ubah gitu loh. Tapi orang Demokrat mengatakan karena dinamika politik. Dinamika di dunia. Bukan. Ditekan. Pressure. Tekanan kuat sekali dari teman-teman kita. Pas-pastian ini. Semua kan kepengen langsung, langsung, langsung. Tadi yang teman kita dari Gerindra, itu penjelasannya excellent, bagus sekali. Saya waktu itu juga goya Pak Karni. Memang pilkada langsung itu banyak sekali eksesnya. Banyak sekali bakar-bakaran, bentrok, berdarah semua gitu kan. Dan begitu banyak berguguran wakil-wakil rakyat yang punya nama gitu. Terus eksesnya banyak sekali. Memang kita juga mengetahui, pilkada luar DPRD juga banyak eksesnya. Mesti yang paling bagus adalah tetap pilkada langsung, tapi dengan perbaikan-perbaikan. Masalahnya kenapa tidak sejak awal? Masalahnya kenapa pada last minute, luncur, meluncur itu dengan 10 perubahan. Nasi sudah jadi bubur, terlambar sudah. Kereta sudah maju begitu lama, ini opsi 3 tidak pernah dibahas, dan naskah tidak ada. Nah, dari mana bisa tujui kok tiba-tiba begitu? Nah, ini jadi memang kaca perempuan politik. Kalau Pak Karni mengatakan, tadi mengatakan, ini saya bingung ulah para politis ini bagaimana gitu ya. Bagi saya enggak bingung. Semua ini very simple. Apapun di mata Prof. Cipta Lasmana, simple semua. Ini juga simple. Simple sekali. Begini Pak Karni, teman-teman semua dan pemirsa yang saya muliakan. Simple Pak Karni. Jokowi, Yusuf Kala. Limbung, galau hatinya. Ini pemerintah kami habis digoyang terus sama teman-teman Padun Halid. Karena mereka 67 persen. Ya, KIH cuman 32 persen. Ini bagaimana ini? Keberusahaan apapun disikat habis semua, voting habis semua. Mereka putar otak. KMP mesti kita pecah belah. Jelas sekali. Putar otak-putar otak, ada momentum yang bagus sekali. Itu masuk teori komunikasi, masuk teori simbolik interaksisme. Yaitu keputusan munas di Bali. Yang mengatakan bahwa Golkar tidak setuju perpu. Tetap mendukung pilkada lewat itu. Itu momentum emas bagi siapa? Bagi Pak SBI, udah masuk set, dia masuk sekali. Ah, disitu langsung dia masuk. Ketemu Jokowi, ketemu Yusuf Kala. Yusuf Kala langsung mengatakan, ditanya Presiden. Pak Pak Kek Presiden, bagaimana dengan perpu ini? Oh, perpu pasti disetujui. Karena sudah dapat 60 persen. Komitmen, komitmen. Pasti Pak SBI bikin komitmen situ dengan Presiden Jokowi. Nah, Pak SBI dapat apa? Walau walam. Dengan Yusuf Kala juga komitmen. Makanya dia bisa mengatakan 60 persen. Yang kita bingung lagi adalah PAN ini. Ini yang membingungkan. Kok Hatta Rajasa langsung mengatakan, ya kita kesana. Dukung perpu. Karena Golkar berhianat. Jadi bingung. Nah, saya punya data. Kalau memang Pak Yusuf Kala mengatakan 60 persen, memang tepat sekali. Kalau misalnya Demokrat mendukung perpu, PAN mendukung perpu, P3 mendukung perpu. Jadi koalisi Indonesia Hebat ini 64 persen. Persis seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kalau, kalau, kalau. Tapi kan kata teman kita PAN ini kan masih belum tentu. Tapi PAN juga mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Pak Tantowi. PAN itu menghormati, menghati, dan menjiwai aspirasi masyarakat. Cantik sekali bahasanya. Cantik sekali. Saya sebagai orang komunikasi sudah ngerti metaminiknya kemana. Metaminiknya tergantung angin kemana nanti ini. Inilah politisi persis seperti permainan sirkus. Dia ke sana, dia ke sini. Tergantung angin. Tergantung angin gitu. Bukan angin, bukan. Tergantung kepentingan politik. Titik. Sini terbakar nih. Sudah. Tergantung kepentingan. Kepentingan. Saya sudah katakan di TV One. Pemerintah Jokowi. 6 bulan sampai 2 bulan pasti di shuffle kabinet. Pasti. Nah, nanti begitu demokrat merapat. There is no freelance in this world. Tidak ada makan siang. Demokrat pasti akan jadi menteri di sana nanti. Ini kemungkinan luhut ditompul nanti. Kemungkinan. Ya, ketawa-ketawa. Karena luhut ini orang yang paling setia sekali. Paling konsisten dia. Jadi, masuk nanti dia. Demokrat masuk di sana. Kenapa? Kominfo. Kominfo. Luhut waktu itu sudah ngomong sama saya. Bang Cipta, tolong dukung saya ya. Saya kemungkinan Kominfo. Saya dukung Pak Ruhus. Saya bilang gitu loh. Siapapun yang minta dukung saya, saya dukung gitu loh. Jadi, riset lo kabinet ini. Nah, sekarang permasalahannya. Kuofadis, Partai, Golkar. Nah, enggak tahu saya. Mana? Pihak sana kepingin Golkar juga dipetot gitu loh. Dipetot masuk ke sini gitu loh. Ini tergantung seberapa kuat Nurin Halid kan. Tapi kalau Nurin Halid ini kuat, saya yakin Golkar solid. Tergantung nantikan Menkumam kan. Saya sudah kasih tahu petinggi Menkumam. Saya bilang, Pak, tolong hati-hati. Jangan lagi Menkumam itu melakukan kesalahan yang kedua, yang fatal sekali. Dalam kasus V3, saya sudah katakan, Hawas, hati-hati, hati-hati. Ini petinggi nih Pak. Saya katakan, dia panggil saya Pak. Minta arvis dari Profesor Cipta Lesmana. Dia tanya saya, bagaimana Pak Cipta ini? Kita menghadapi Golkar. Saya bilang begini Pak. Saya enggak bisa buka di sini dong. Si petinggi ini ngomong sama saya, Pak Cipta, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali Pak. Saya bilang hati-hati, hati-hati. Masa Menteri baru dua hari duduk, langsung bikin SK keputusan. Keputusan blunder sekali. Di perintahkan oleh pengadilan. Eh Menkumam, di perintahkan oleh pengadilan, tunda pelaksanaan SK itu. Malu Pak, Menteri digituin Pak, dikepret gitu Pak. Aduh, malu. Saya sudah bilang, supaya Menkumam jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Fatal Pak. Baik. Pertanyaan lagi? Pak Cipta, dalam politik, kebohongan hari ini bisa ditutup dengan puji-pujian dan rayuan esok hari. Jin Rostad. Setuju Pak, setuju. Oke, oke. Run. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Itulah Bang Karni yang terjadi sekarang. Sayang sahabat saya Nudir Halid, sudah pulang waktu dia marahi Bang Karni ganti judul. Itulah negarawan seorang Karni Ilyas. Doktor. Dia bilang, merah putih, apa tadi Bang? Koalisi, Bang. KMP. KMP. Apa Bang? Terbelah. Terbelah. Sebenarnya hatinya, dia mau bilang, Golkar pecah kongsi. Itulah dia, santun. Ini orang awak, tapi santun. Karena itu dia guru aku. Aku ini bisa begini karena Bang Karni. Jadi aku mau bilang begini, kawan-kawan biar tahu duduk masalah. Pak SBY mau berangkat ke Korea Selatan. Kita kan tahu sahabat kita partai yang pernah membesarkan aku juga, Golkar. Karena itu, ini kayaknya Benny dengan Komarudin belum pernah di Golkar ya? Belum. Ini jago ini orang sleepy. Karena itu kalau aku gak bisa terpancing. Mau marah, emosi. Aku ketahuan aja termeh-meeh. Kalian jangan terjadi domba tadi. Udah mau berdiri aku bisa. Tapi untung, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Jadi begini Bang. Pak SBY waktu mau berangkat ke Korea Selatan, kami kader-kader, Benny juga ada, semua ada Pak Amir semua, beliau mengatakan demikian. Kan kita tahu Golkar ini waktu dia mau munas, rame mereka kan? Jogja, Bandung, di Bandung lainnya. Kan aku dengan Pak SBY apapun kan pernah di Golkar bos. Pak SBY kan negarawan, banyak kader-kader yang simpatik di Golkar itu sama beliau. Udah cerita ini pertu ditolak. Sudah kawan. Pak SBY katakan, itulah aku nyanyi, memang lidah tak bertulang. tapi ini bertulang. Karena Pak SBY patuh dengan hukum. Pak SBY mengatakan, silakan saja. SBY gak emosi, dia kan santun, tenang. Nanti ku kepret ini, yang sudah ditanda tangani itu, biar rakyat tahu, itulah keluar kata-kata. Yang sekarang kalian dengar, SBY santun rendah hati jujur itu, dia marah. Dia katakan pengkhianat. Pengkhianat dong. Sayang, Nordin Halil udah pergi. Siapa bilang, saya di DPR, Sekjen yang ikut menandatangan IP3, datang ke saya, bang tolong sampein ke Pak SBY. Saya juga teken kok bang, Sekjen, bukan hanya Ketua Umum. Surya Dharma Ali, dia bilang gitu. Begitu juga kata Pak Hatta Rajasa, beliau lagi, husuk di tanah suci. Kata hatinya mengatakan demikian, Chandri. Itu ketomu manda. Ya. Dan betul, ayo ini memang, ini profesor dokter ini, Pak Cipta Leng Semana ini, yang bisa bikin aku pinter. Ya. Apa yang dia katakan tadi betul. SMS juga masuk, Pak. Bolehlah sekarang, itulah lidah gak bertulang wacana atau apa. Saya kebetulan di TV sebelah diundang bang, diulang terus itu statement Haji Samsudin bang. Statement. Jadi, Perpu, biar kalian-kelian nanti, menjadi Bupati Wali Kota Guernur. Dan gak usah khawatir. Kalian akan kulindungi. Apa yang terjadi, Yanceh dikali Jawa Barat. Yanceh di Jawa Barat. Sedih gak? Kenapa aku sedih, Yanceh itu sama dengan saya. Pemuda Pancasila. Yoris sama dengan saya, Pemuda Pancasila. Dipecat. Kan itu masalahnya. Jadi, ini semua, judul yang diangkat Bang Karni, saya bilang dia negarawan. Karena kita tahu TV One ini siapa? Ownernya. Tapi dia berbicara dengan hati. Ini kita salut dengan Bang Karni. Dia berbicara dengan hati. Jadi kawan-kawan, mengenai Perpu ini, gak usah khawatir lah. Ya. Kalau lihat bahasa tubuh, sudahlah. Kami tegaskan, kami tetap tidak di merah putih, kami tidak di Indonesia Hebat. Kami netral penyeimbang di tengah. Tapi kata bahasa tubuh, kayaknya untuk ini, karena kami penyeimbang, kami terima kasih. kalau didengar Ibu Megawati, didengar Bang Surya Palo, didengar oleh PKB, didengar oleh P3, sahabat-sahabat saya Indonesia Hebat, semua mendukung Perpu, terima kasih. sudah menang, tapi beti. Beda-beda tipis. Tetapi, ini mohon maaf, akibat Perpu, sakitnya di sini. Katalah gudang, di hati. Pecah. Partai yang saya, dari pengurus kecamatan, tingkat 2 Jakarta Selatan, tingkat DKI, dan pusat. Kok jadi bisa begini? Itu kali karena kualat, sama Pak SBE. Itu kualat. Kenapa saya katakan kualat? Lihat hasil ancor. Dengan ini, kami mendukung Perpu. Kami tidak mendukung Merah Putih, Pecah Kongsi. Jadi betul juga judulnya, Pecah Kongsi itu Bang. Jadi aku salut dengan Abang, terima kasih. Selamat, maju terus TV One, dan Indonesia Lawyer Club. Memang benar. Dalam politik berbagi kebencian, itu adalah dasar persahabatan. Alexis Torquie, Francis.